Yadomu minasan konnichiwa kembali bersama saya di channel Topik Sun Go Oke kali ini, ini kan karena krus lagi krus yen ke rupiah itu lagi naik-naiknya Per hari ini, ini sekarang 149 Kemarin bisa 150, ini udah turun lagi 149 Tapi saya mau kirim, ini udah mulai ada bau turun karena Indonesia kan udah mulai stabil Jadi kita mulai turun-turun lagi krusnya Jadi saya langsung mau kirim hari ini Oke, liatin ya Gimana sih kirim uang dari Jepang ke Indonesia Dan ini krusnya lagi istimewa Biasanya aku kirim itu di angka maksimal 130an lah Ini bisa 140 lebih itu Tapi ya kasihan di Indonesia juga lagi Pasti kalau krus di Jepang lagi tinggi Krus di Indonesia itu lagi rupiah Indonesia lagi anjlok gitu Karena ada bencana, ada apa itu pasti Ya liatin ya Kirim uang Ini saya udah berada di depannya Ini Bank Sawayaka Ini di Bank Sawayaka Saya kan dari perusahaan Itu nerima uangnya dari Bank Sawayaka Nah, kalau mau kirim uang itu harus pakai Yucho Jadi, saya ngambil uang dulu dari Bank Sawayaka Nanti kirimnya pakai Yucho Oke, langsung liatin ya Ini posisi udah di Bank Sawayaka Di depan ATM ya Di Bank Sawayaka Ini Bank Sawayakanya Saya mau ambil uang dulu Ini dimasukkan Ini saya mau ambil Berapa ya 12 man Ini kanji man Yen 12 lembar 12 man Kalau yang Lembaran 12 12 man Ini uangnya cuma 12 man Apakah 12 man doang Ini sisanya 77 Ini uangnya Ini uangnya Ini uangnya ya Uang Jepang Uang Yen Ini sekarang Sekitar Satu lembarnya Satu juta lima ratus Ini kalau dirupiahin Satu juta lima ratus Ini mau Aku mau kirim 12 man Karena aku kemarin Udah kirim Kemarin Udah kirim Pas terus Belum Belum Tinggi banget Aku udah kirim Buahnya Ini kan Nyisa Ini nyisa Nyisa lah Buat kehidupan disini Nah saya masih ada Udah Udah nyisain Buat kehidupan disini Cukup lah Buat satu bulan Langsung Ini langsung sisanya Aku kirim lagi Gitu Ini posisi kan Bisa Yaka Yuk langsung Kita ke bank Yujo Kalau kirim uang Pakai Yujo Oke Ini jalanan Jepang Khusus orang Bersapeda Oke Ini udah sampe Di bank Yujo Kira-kira berjalan Satu manit Dua menit Lah bersepeda Oke Ini udah sampe Di bank Yujo Misalnya Saatnya kirim Mau kirim pake apa ya Aku ada semua sih Ada semua Dari SP SPI ada Dari Dikom juga ada Dari QD Mana QD Ada semua Aku Aku ada Ada kartu semua Buat ngirim Tapi aku biasanya Ya Seringnya sih Pake Apa SPI Gitu Aku tergantung Seringnya aja Ini Ada dua SPI Ini buat Si bab Buat bapak Ini buat Ma Jadi kalau kirim Kalau kirim Buat apa Kok Kok dipisah-pisah Karena Buat Ngurus gengseng Biar Ntar bisa cair Bisa Langsung Bisa banyak Budget inggris aja Biar gampang Nih Langsung Budget Deposit Ini Masukkan kartu Ini kartunya Ya Budgetin nih Langsung Enter Enter lagi Dia Tinggal Masukin Uang Sik Mbak Ini Pak Adi Nih Langsung Kirim Yang 12 Mbak Yang Tadi kan Ini Langsung Dikakunin Berapa Uangnya Yang Tadi Ini 12 Mbak 120 Ribu Yen Langsung Di Enter Aja Udah Udah Terkirim Ini Biasanya Terkirim Antara Setengah Jaman Setengah Jaman Dari Sekarang Sudah Kirim Ini Resinya Jangan Sampai Hilang Ini Buat Tanda Bukti Tanda Bukti Nanti Kalau Ada Problem Atau Apa Kalau Ada Hembatan Ya Itu Buat Bukti Aja Langsung Disimpen Aja Intinya Gitu Ntar Kalau Udah Terkirim Mau Kalian Buang Gak 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 Masalah Gitu Ya Mungkin Video Cukup Itu Aja Saya Intinya Kirim Uang Buat Orang Tua Di Rumah Di Kampung Buat Orang Tua Di Kampung Karena Kan Di Indonesia Sedang Apa Ya Sedang Wabah Corona Lagi Lagi Parah Parah Tapi Ini Perhari Ini Semakin Membaik Sih Gak Begitu Parah Pas Kruz 150 Itu Baru Parah Parah Langsung Menyebar Banyak Ini Sekarang Sudah Membaik Ya Saya Doakan Di Indonesia Juga Baik Baik Aja Ini Jepang Juga Kabar Kabarnya Yang Paling Parah Itu Sudah Ada 6 Kota Tokyo Saitama Chiba Kanagawa Langsung Osaka Yugo Tambah Satu Lagi Ini Kyoto Sudah Ada 7 Kota Di Jepang Sudah Parah Banget Kayaknya Sepertinya Mau Di Lockdown Juga Tapi Gak Tau Ini Baru Wacana Dari Pemerintah Kemungkinan Si Iya Tadi Siang Lihat Diberita Kemungkinan Di Lockdown Satu Bulan Buat Perjumpaan Pertama Ya Kita Saling Berdua Aja Moga Corona Cepat Merada Yang 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 Ingin Berangkat Ke Jepang Juga Bisa Berangkat Secepat Secepatnya Karena Apa Di IM IM Jepang Itu Dipulangi Semua Anak Kohei 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 Itu Dipulangi Semua Dari Berapa Ya Tiga Angkatan Sih Tiga Angkatan Dipulangi Semua Moga Bisa Apa Kembali Normal lagi Di Jepang Juga Buka 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 Ini Sekarang Jepang Ini Tidak Buka Tidak Buka Vismo Visa Apapun Itu Dia Bisa Masuk Jepang Per Sekarang Ini Tidak Bisa Masuk Jepang Ya Moga Yang Sabar Aja Buat Kohei Kohei Tachi Yang Berada Di Indonesia Yang Mau Berangkat Ke Jepang Karena Jepang Juga Lagi Parah Intinya Saling Berdoa Saling Jaga Kebersihan Seperti Yang Dicontohkan Di Jepang Juga Gitu Kan Cucu Tangan Terus Oke Mungkin Itu Aja Yang Bisa Saya Share Ke Kalian Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Atau DM Atau DM Di Instagram Saya Attoviksanko Oke Makasih Yang Udah Nonton Mite Kurite Are Deku Jemasta Jepang Istimewa Istimewir Kiwir Kiwir